Baik kita lanjutkan Perkuliahan terkait Pertidakian Artifisial Tersaian ya Bapak Bukain dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti materi terakhir sampai sini kan Sampai Kita membangun Sebuah sistem untuk Identification Dog dan cat Dari suatu image Tentunya nanti Image yang kita proses Dengan coding Walaupun coding disini masih coding Yang sederhana Artinya tidak melakukan Training Tidak melakukan pelatihan Tapi dia nanti bisa Mengidentifikasi Karena yang kita gunakan adalah Program Yang sudah Bisa melakukan training Kita tinggal hanya menggunakan saja Kita pertama Langkahnya Sama mengimport Library yang kita butuhkan Nantinya disini Library yang kita butuhkan Nanti Ada metode keras Application ini FGG 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 16 Ini itu adalah Sebuah program Yang sudah dilatih Yang bisa kita gunakan Kemudian kita menggunakan Model tersebut Dengan Men declare-nya Model untuk digunakan Tentunya FTG 16 Ini Disimpan dalam model Kemudian disini Nanti akan Dibuat Summary-nya Kita jalankan disini Coding-nya Disimpan Ya agak lama Ini jalannya Nah maka dia akan Mendownload tentunya Mendownload Ini Downloading Data from Dari Google Storage Tentang ini 10 Shortflow Artinya Application-nya ini FGG 16 Dia panggil Kemudian Model yang ini FGG Nah kalau kita lihat Disini Model yang dia Punyai Itu layarnya Ini Layarnya itu Input layarnya Ini adalah Parameternya Parameternya itu Disini 0 Tapi yang di Area yang lain Ini blok Pan Sampai Parameternya 1792 Artinya Yang akan kita gunakan Model ini Model FGG Nah Ini yang sudah kita Download Yang sudah kita download Yang mempunyai Parameter ini Parameter Banyak sekali Parameter yang dipunyai Sampai Parameternya itu Sampai 138 Juta Parameternya Sehingga untuk Melatih ini Parameter untuk Melakukan Pelatihan Punya kemampuan Pelatihan Setelah kita Menggunakan Model FGG 16 Itu untuk Melatih Model yang Kita Punyai Sistem yang Kita Punyai Kita Ya Library Request Yang di Import Kemudian Library Lampai Lalu juga Library Cf2 Kemudian Library Pill Yang untuk Image Kemudian From I.O. Import By I.O. Jadi Import By I.O. Class From I.O. Modul Itu Library Tambahan Nah itu Kita Definisikan Juga Ya Definisikan URL Sudah Bapak Siapkan Untuk Kepentingan Itu URL Ini URL Variable Dikosongkan URL Disi Dengan URL Yang 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 Sudah Disiapkan Untuk Melakukan Pelatihan Pelatihan Kemudian Ditambah Dengan Ini Ditambah Dengan Tambah Dengan Ini Kita Jalankan Nanti Kita Ambil Misalkan Ini Kucing Gambar Kucing Berarti Kucing Ini Cara Mengambilnya Begini Nanti Termin Ambil Gambar Kucing Bukan Kita Ambil Gambar Anjing Bukan Ambil Gambar Yang Lain Jadi Untuk Mengambil Gambar Kucing Berarti Kita Masuk Ke Masuk Ke Ini Dulu Masuk Ke Masuk Ke Web Dulu Masuk Ke Web Dulu Tukun Cari Gambar Kucing Tukun Cari URL URL Gambar Kucing Kita Ambil Gambar Lain Lain Nih Cari Google Kita Cari Gambar Kucing Di Sini Gambar Kucing Atau Caps Kucing Anggirnya Kucing Ini Image Berarti Ambil Kucing Yang Jelas Misalkan Kita Ambil Kucing Yang Jelas Ini Kucing Ambil Kucing Diambil Kucing Diambil URL Salin Alamat Gambar URL Nya Salin Gambar Salin Alamat Gambar Gambar Ini Diambil Hai Malah Bisa Dambil Kita Ambil Ini URL Nanti Buka Gambar Ini Salin Salin Nanti Masuk Ke Sini ya URL kan URL tambahkan ini tambahkan nah nah jadi kucing persia merawat kucing persia ini apa merawat kucing persia log cipeg itu ada gambar kucing bar kucing ya ada PPS ya berarti ini kucing yang bawah dihapus ya ini gambar kucing yang bawah dihapus lanjutnya kita ambil gambar anjing caranya sama begitu caranya sama begitu tinggal apa masuk ke ini mungkin yang disini apa mending ya kelihatan disini silakan ini anjing ini yang kita ambil kita cari yang jelas yang jelas nah ini kayaknya jelas sekali nih gambar foto ya anjing anjing nah kita ambil nih gambarnya ambil salin ya gambarnya salin alamatnya nih salin url kan salin alamat gambarnya jadi salin atau copy kan url dari image ambil itu masuk ke dalam ini tadi sama nih masuk ke dalam ini url panic nah itu pas gitu disini ya belum oh ini kayaknya jpeg ya kita nyanyakan jpeg belum tua nih jpeg ya ya ini ini yang bawah ini gambar ini sama juga untuk mengambil gambar ya selain kucing dan anjing bisa nih diambil gambar yang lain ya gambar yang lain bisa gambar sepeda bisa gambar laptop kan ya nanti untuk membedakan ya si image processing itu bisa mengklasifikasikan apakah itu apa anjing atau kucing kan atau laptop atau sepeda sama ya yang dua ini ini diambil ya diambil ya ambil ya ini nanti yang ini default ini bisa di copy paste nanti kan bisa dilihat nanti ini kita punya yang satu dua itu master satu dua itu kucing persia ini anjing ya golden ini gambar sepeda ini gambar laptop yang ambilnya sama ini kalau sampai belakang kita lihat berikutnya coding yang sudah disiapkan setelah memanggil itu kita download dan tampilkan download dari itu tadi apa url ini semua data ini disimpan di array ini kan kemudian dilakukan looping looping url itu diambil dari url sini ini respon ini image ini ray ini apa di prot tampilkan dalam apa dalam ukuran ini oke kita jalankan ini prot kita jalankan sukses sudah ini kita jalankan kita lihat ini anjing walaupun kurang jelas kemudian di kucing persia kan kucing persia ini anjing lami kucing dan kita lihat versi yang lain versi yang lain untuk mengambil gambar itu ini sama import request di import ini hampir sama yang versi lain ini pengambilannya sama seperti tadi tadi pengambilannya sama pengambilan apa gambar-gambarnya seperti tadi ya gambar-gambarnya nah gambar-gambarnya kucing kemudian kita jalankan ini jalankan juga versi yang lain ini kan dilihat kita lihat ya ya ada Ini mutar kurangi lagi gak berhasil Kita lihat lagi masih mutar Lagi running Running nanti kita lihat Hasil ya Lagi running Running la mulan suksesya Isya Maluan not Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. punya kemampuan maklumatikasi ada DOP, DOP, CAT, DOP NOT CAT NOR DOP NOT CAT NOR DOP jadi dia dengan tanpa melakukan data training, data pelatihan si program yang dibuat ini, dia mampu mendeteksi image ini ada DOP, cat, DOP kemudian NOT DOP NOT DOP AND NOT CAT semua bisa dilakukan karena menggunakan ini menggunakan menggunakan ini apa model FGG 16 diisi model FGG 16 dia melakukan pelatihan training data training dengan baik ini pemanggilannya dari sistem FGG 16 ini yang melalui objek keras application karena itu di deteksi banyak sekali parameter yang digunakan sampai berapa nih sampai sejuta 38 ya sejuta 38 ribu lebih kemudian kita memanggil library untuk kebutuhan itu pemanggilan image kemudian kita mengatur image ini mengatur image-nya mengatur image-nya height-nya reside-nya dan kemudian setelah itu kita telah mengatur image-nya image-nya kita memanggil itu mengambil kucing ya anjing ini apa nih ya selain kucing selain anjing kan kita jalankan tadi ini hasilnya ini kan hasilnya ini adalah ini tidak bisa dipanggil semua kan hanya gambar anjing ini ya kemudian setelah itu error-error ini kita perbaiki dengan body yang di bawah ini ini adalah body untuk perbaikan yang di atas nah ini ini ya ini ambil sama dengan di atas cuma lebih di lebih hati-hati lebih rapi ya lebih sama gini kan nah segini saya sampai sini paling panjang codingnya yang paling panjang ini kita lihat ini jenis ini terlalu terlalu kucing ini terlalu panjang bisa juga kalian mencari-cari gambar kucing nanti yang URL-nya lebih pendek tidak disatukan dengan yang lain-lain seperti ini ini kan pendek karena dia produk dari sepeda pendek yang dibawa produk laptop kemudian dijalankan tadi kan sudah dijalankan hasilnya itu dengan dilakukan pengulangan pencarian yang diulang-ulang didapatkan itu ada dog kemudian ada cat ada dog lagi ada sepeda dan ada laptop setelah itu setelah kita mendapatkan image kemudian kita akan identifikasi dengan menggunakan program ini ini identifikasi program ini program sehingga nanti outputnya adalah outputnya ini terdetekat itu materi ujian berarti ya sampai ke image processing dengan menggunakan model FGG 16 silahkan kalian diskusikan ya baik kalau gak ada Bapak cukup sekian Bapak cukup dengan Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.